Pemirsa kesuksesan tim Thomas Uber Indonesia menembus partai final mencatatkan rekor. Ya bagaimana peluang Indonesia meraih juara di Thomas Cup? Bersama kami sudah ada Chandra Wijaya, mantan pemain sekaligus pelatih badminton. Selamat sore, Mas Chandra. Selamat sore, Mas. Selamat sore, Mas. Ini kan sebuah prestasi yang luar biasa bahwa tim Uber dan Thomas Cup ini dua-duanya masuk final. Anda menanggapnya seperti apa, Mas? Ya pastinya kita mesti appreciate ya karena 26 tahun yang lalu artinya keduanya bisa masuk final ini ada satu prestasi yang luar biasa khususnya di tim Uber yang 16 tahun terakhir masuk final dan sekarang baru kembali masuk di final ya tentunya dengan segala perjuangan atau jalan yang dilalui kegigihan dan usaha mereka sudah mereka perlihatan secara luar biasa dan tentunya untuk Thomas Cup juga skornya rame nih seimbang antara Cina dan Indonesia ya ini 8-8 ya dan juga dalam setiap head-to-head para pemain kita ini juga memang kalau dilihat satu persatu yang tadi layout pemainnya itu juga memang saling mengalahkan, Mas. Jadi artinya posisinya memang kemungkinan akan sangat ketat. Ya cuma kalau saya melihat ada beberapa catatan tentunya apalagi di akhir-akhir sekarang ini ya prestasi, performen dari Ginting, Jojo, juga permainannya apik juga apalagi hasil di Olinglen ya termasuk Pajarian yang kemarin mengalahkan uang jilin juga itu juga sangat luar biasa dan saya lihat juga sinergi ataupun suasana dalam tim juga saya kira saat ini dalam kondisi yang baik sekali ya. Mas Chandra begini, meskipun tadi di tim Uber Indonesia kalah dari Cina ya tapi tadi menarik kalau Mas Chandra sampaikan ini kita setelah berpuasa 26 tahun ya kita bisa masuk final ini apa yang menjadi faktor penyebabnya kalau kita melihat? Ya ini memang cukup pelik ya, artinya tidak mudah dalam hati kita mencari pemain putri yang selama ini juga punya, tentunya punya kriteria sendiri ya sebagai pemain nasional apalagi menjadi juara dunia apalagi menjadi tumpuan di tim Nas apalagi juga dalam satu tim Uber ini ada kalahnya ya kita kuat ditunggal, lemah diganda ya sekarang ini rata-rata berimbang nih, mungkin ke depan ya kita harus lebih keras lagi kalau kita lihat masih begitu tangguhnya pemain-pemain Cina berarti kita juga harus melihat ya harus bisa menerima mengevalasi kekalahan ini untuk semakin keras lagi tentunya latihan dan persiapan-persiapan itulah yang memang membuat kita semakin kuat, matang dan ya tangguh seperti mereka gitu saya kira kuncinya itu saja sih apa yang menjadi catatan di final Uber kemarin, karena ini kita kalah 3-0 nih dari Cina ya 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 ya, berarti mereka atau tim Cina memang lebih tangguh kan harapan kita dengan usaha kegigihan kita yang kita miliki ya baik Gregory, Esther, ataupun Komang kemarin udah sangat luar biasa sekali lagi ya dan ya kalau melihat dari peringkat, juga prestasi dan kematangan memang ya kalau dibilang tangguh itu berarti bukan hanya tekniknya aja bukan hanya skillnya aja, tapi mental dan juga kestabilan permainan mereka yang tentunya tidak mudah untuk ditembus nah ini, ini adalah ya sebagai PR kembali buat kita tadi ya untuk bisa berlatih lebih keras ke depan dalam kesempatan-kesempatan yang akan datang yang bisa kita rebut nantinya tentunya kita harus optimis terus, Uber terus sampai dapet Piala Uber Uber terus sampai dapet Piala Uber nah ini optimisme tentu harus dibangun terlebihkan ini sore ini ya ada pertandingan dari tim Thomas ini seperti apa peluangnya kalau kita melihat komposisi tim di lapangan? ya saya kira ini juga udah komposisi yang terbaik ya pertama juga Fajarian udah betul, ya Ginting, dan juga Jojo, dan juga Ciko terakhir ya mudah-mudahan sih dari partai awal kan sudah bisa memperlihatkan out-out dari masing-masing karena mungkin berku juga kita perlu ini ya, selain kekuatan keseluruhan tim artinya ini juga tidak lepas dari hasil individu satu per satu itu jadi mulai dari Ginting yang sangat menentukan ya dan berikutnya juga Fajarian, Jojo, harapannya tentunya kita ingin 3-0 duluan ya kalau Ginting mainnya perfect ya seperti kemarin dan juga Fajarian luar biasa dan juga Jojo yang sedang mateng dan sangat mantap sekali mainnya saya kira juga bukan tidak mungkin kita bisa leading dulu gitu ya dan juga kalau seandainya meleset ataupun bisa lebih seru katakanlah ketat gitu ya harapannya juga Ciko mungkin di terakhir ya sudah bisa mampu dan skornya kebetulan satu sama juga tuh jadi memang di atas kertas kita skornya dua sama sih ya tapi sekali lagi harapannya satu per satu dengan optimisme ya saya sebagai mantan pemain dan kebetulan juga terakhir ini kan sebagai diminta terlibat juga sebagai motor ini kendaraan yang tim pendukung untuk ini kan juga sekaligus simulasi latihan persiapan yang terbaik untuk Olimpik nanti sebetulnya Mas Mbak jadi ini juga satu hal yang baik sekali bagaimana mereka bisa merasakan atmosfer dan sparing-sparing yang bagus menjelang Olimpik dan kembali ke Thomas Cup ya mereka bisa memperbaiki kualitas individu mereka masing-masing lah saya kira itu ya Mas Andra kalau kita lihat tadi Jojo, Ginting, dan Fajarian ini masing-masing sudah bisa menunjukkan kemampuan yang luar biasa ini bagaimana dengan lawannya dari Cina karena kan Cina ini juga luar biasa dua-duanya sama-sama ya itu maka itu optimisme kita juga artinya kita masih bisa membuktikan di lapangan ya karena si Yuki atau Li Shifeng ataupun pasangan Weikang dan segala lainnya itu mereka memang juga sedang matang-matangnya dan juga sama-sama darah di atas ya tapi sekali lagi kalau kita fokus dan adik-adik kita bermain dengan lepas dan all out betul ini ada hal yang lain atau di dalam tim ini sendiri banyak hal yang sangat mungkin gitu ya terjadi atau justru sebaliknya kita harus confident untuk menciptakan kemenangan itu terjadi gitu loh ya jadi tidak boleh buat salah dan juga bermain ya all out betul bisa mengantisipasi segala hal artinya memang seorang ya juara sepatutnya demikian gitu jadi ya kita tunggu harapannya mereka juga bisa tampil-tampil enjoy gitu enjoy artinya memang tugas tanggung jawabnya yang berat itu justru mereka nikmati sebagai kehormatan dan kebanggaan mereka sebagai atlet lulu tanggis olahragawan untuk merah putih tentunya oke itu saran untuk Indonesia supaya bermain lepas ya tapi kalau kita bicara soal permainan begitu ya atau pertandingan badminton ini kekuatan dari tim Cina yang perlu diwaspadai atau menjadi konsul utama itu apa sih sebetulnya Mas Andra? ya tadi sih tanggung itu mereka konsisten ya dari tunggal putranya dari ganda putranya semuanya rankingnya lebih kurang ya sudah di top 10 dan juga hanya tunggal putranya terakhir yang kalau tidak salah masih di atas ya artinya skornya 1-1 tapi sekali lagi mudah-mudahan dengan ketatnya persaingan dan sangat kecil sekali ya artinya perbedaan yang ada di lapangan secara teknis itu sebetulnya sama justru tinggal mengatasi non teknisnya nih mudah-mudahan di luar itu dan juga tentunya kita harapkan doa seluruh masyarakat Indonesia dan juga ya insan olahraga khususnya untuk pembinaan dan ya ini kan artinya pertaruhan untuk kehormatan nama bangsa juga yang harapannya tanggung jawab dan tugas ini bisa diselesaikan dengan baik oleh teman-teman kita yang ada di Cengdu ini ya Mas sebagai mantan pemain yang juga pernah bertanding di Thomas dan juga mengangkat Trophy Piala Thomas ini Anda melihatnya faktor apa yang paling menentukan di final untuk para pemain ini apakah misalnya mental atau skill atau faktor apa yang paling dibutuhkan supaya bisa menjadi juara Mas yang udah sebutkan tadi tuh ya sekaligus itu yang menentukan ya terutama mental sih kita udah nggak bisa artinya dalam pertandingan itu kan kita udah nggak bisa lihat ya termasuk track record lihat ke belakang dan juga persiapan yang bagaimana sekarang yang penting adalah bertarung dan siap tempur betul dan apa ya melihat kita menerapkan strategi yang terbaik dan mengantisipasi di lapangan apa yang perlu jangan sampai ya kalah kalah gigih kalah ngotot kalah tidak kurang maksa biasanya begitu karena peluang-peluang itu sebetulnya sangat seimbang sama bahkan terbuka bagi siapapun atau termasuk ya tadi kalau ketatnya persaingan dan kemampuan mereka tidak tidak jauh berbeda lah gitu dan disinilah kekuatan tim ya kebersamaan tim yang so far karena beberapa bulan belakangan saya juga ikut melihat persiapan dan juga kemauan motivasi teman-teman kita yang di Cepayung itu saya kira sangat bagus ya mudah-mudahan ini juga bisa berhasil kembali mencatat sejarah karena sejarahnya itu karena aku ngerasain waktu tahun 2000 aku meraih medali emas olimpik itu sebelumnya juga ada piala Thomas dan kita meraih medali apa piala Thomas gitu loh juga 96 sama jadi dua kali tuh ya jadi harapannya jangan saya kira pasti terpengaruh konsentrasi beratnya pikiran untuk ke olimpik dan saya kira bisa apa ya bisa konsen satu persatu aja di nikmatinya ya betul-betul ya tapi kalau bicara soal mental ini kan jadi kunci utama ya kalau tadi mas Anda sampaikannya ya harus kuat betul nah sementara kita tahu ini Cina kan menjadi tuan rumah apakah ini juga akan mempengaruhi mental rumah atau tidak? ya mudah-mudahan justru mereka biasanya jadi beban yang lebih berat ya nah itu aja sih kita positifnya dan ya sebaliknya seperti kemarin Jojo di BAC pun bisa jadi juara itu patut diatungi jempol artinya kita bisa menang di kandang lawan saya juga bisa menjadi apa ya ngomong yang artinya challenge yang juga luar biasa ya kita bisa juara di Cina tuh saya pernah dua kali dan rasanya itu menjadi target juga bagi setiap pemain Indonesia atau siapapun yang bisa beraih juara di sana dan kita juga pernah gitu loh waktu Thomas Cup ya beberapa waktu yang lalu dengan skor 8-8 itu kalau tidak salah di Cina pun kita menang 3-0 waktu itu baik, berarti prediksi dan harapan untuk tim nas kita di Thomas? ya pokoknya kita berusaha atau harapannya tentunya ingin menang entah itu skornya berapa tapi yang penting buat kami, buat saya juga melihat masing-masing kalau mereka all out satu persatu dari mulai ginting, dari mulai ya ganda pertama, tunggal kedua dan seterusnya itu bisa bermain all out dan bisa menyelesaikan ya syukur bisa 3-0 ini juga sangat baik sekali ya, intinya bagaimana kita bisa membawa pulang kembali Piala Thomas lah gitu baik, terima kasih mas Chandra Wijaya, mantan pemain dan saat ini pelatih bulu tangkis di Indonesia di klub saya sendiri ya maupun atau sekarang apa ya ya mantan pemain nasional lah oke baik, terima kasih banyak mas Chandra atas suatunya ya sama-sama